Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Hama ba'd Kau muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita kembali membahas Seorang penceramah wanita yang sedang viral Yang sedang kondang Kau muslimin Yang sedang naik daun Ya si Neng Umilaila Dimana Setelah kita simak Begitu banyak ceramahnya Di sosial media yang beredar ya Itu Hampir semuanya isinya Kebanyakan guyonan Kau muslimin Di ceramahnya itu kebanyakan guyonan Bukan ilmu Dan kalaupun menyampaikan ilmu Ini banyak yang ngawurnya Artinya itu juga bukan ilmu Karena apa? Ngawur Seperti contoh kau muslimin ya Kita pernah membahas Beberapa waktu yang lalu Tentang ceramahnya si Neng Umilaila Yang mengatakan bahwa Seorang pasangan suami istri Dilarang berhubungan di malam Sabtu Malam Minggu Malam Senin Karena apa? Kalau berhubungan di malam Sabtu Malam Minggu Malam Senin Itu anaknya nanti Jadi anak yang gemar mencuri Anak yang gemar ngutil Coba Itu kan ngawur Kau muslimin Tidak dilandaskan dengan dalil sama sekali Kau muslimin Justru yang disampaikan oleh Neng Umilaila tersebut Justru bertentangan dengan dalil-dalil yang sahih Padahal seorang suami Seorang istri Itu boleh kapan saja Kecuali di waktu-waktu yang dilarang oleh Allah SWT Seperti siang hari di bulan Ramadan Kalau selain waktu itu Ya boleh Tidak ada larangan sama sekali Bahkan seorang wanita ini Tidak boleh Menolak permintaan suaminya Bahkan seorang suami pun Ketika dia akan pergi kemanapun Kemudian ketika melihat Ada wanita yang membuat dia ini Bergairah Maka dia harus pulang Mendatangi istrinya Karena sesungguhnya Apa yang dimiliki oleh wanita yang dia lihat itu Dimiliki juga oleh istrinya Jadi Untuk melampiaskan kepada istrinya Ya apakah itu malam minggu Malam senen Malam selasa Tidak ada urusan Tidak ada urusan Jadi apa yang disampaikan oleh Neng Umilaila ini Sama sekali tidak dilandaskan dengan dalil Yang syarqi kaum muslimin Justru bertentangan dengan dalil-dalil yang sahih Kemudian kemarin juga kita sudah membahas Tentang ceramah Neng Umilaila Di sebuah stasiun televisi swasta Membahas masalah wudhu Masalah sholat kaum muslimin Dimana di dalam video tersebut Neng Umilaila mengatakan bahwa Membasu anggota wudhu yang benar Dihitung tiga kali itu Kalau selang-seling Kanan Satu kali Kemudian pindah ke kiri Satu kali Pindah ke kanan lagi Pindah ke kiri lagi Pindah ke kanan lagi Pindah ke kiri lagi Itu baru dihitung Tiga kali Sementara kalau Kanan dulu Tiga kali Baru kiri tiga kali Itu tidak dihitung Kata dia Innalillahi wa inna ilahi rajun Artinya Neng Umilaila ini Selama ini mengamalkan Seperti itu Padahal dia Disebut sebagai ustazah Ustazah Tapi mengamalkan Sesuatu yang salah Mengatakan sesuatu yang Benar itu salah Mengatakan yang salah Itu benar Meskipun kesalahan tersebut Tidak fatal Tidak membatalkan wudhu Tapi Ketika dia meyakini Yang seperti itu Adalah sebuah kebenaran Itu yang fatal Fatal Yang salah dikatakan benar Yang benar dikatakan salah Ya Itu parah itu Kalau muslimin ya Kemudian Masalah takbir sholat Ya Takbir sholat Katanya harus Bersamaan dengan Lafaz niat Jadi Allahu Akbar Atau Allah Kemudian baru baca Usolli fardu zuhri Dan seterusnya Kemuslimin Ini kan kacau juga Ya Takbiratul ikhram Harus bersamaan dengan Lafaz takbir Sambil takbiratul ikhram Sambil mulutnya Komat kamit Melafazkan niat Ini Aneh memang ya Kemudian Ini ada video terbaru Baru lagi Kau muslimin Ini Lebih parah lagi Ini masalah akidah Kau muslimin Coba kita simak videonya Kau muslimin Itu tujuannya apa Bukan minta kepada walinya Tapi apa Ngerayu Bahai walinya Allah Tolonglah Bilangkan ke Allah Jadi itu namanya Tawasul Paham gak? Ini kacau Kau muslimin ya Minta tolong Kepada orang Yang sudah meninggal Supaya menyampaikan doanya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini Kacau Sekaligus ini membuka Kedoh orang-orang Yang melakukan Ziarah ke Kuburan-kuburan Keramat Yang katanya Kuburan-kuburan Wali itu Kan mereka ini Selama ini Menolak Kalau disebut Mereka ini Minta kepada Penghuni kubur Tapi ternyata Minta juga Minta tolong Sama penghuni kubur Supaya menyampaikan Doa mereka Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi penghuni kubur Itu sudah seperti Kurir Sudah seperti Ajudan Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau ada yang minta Sampaikan kepada Allah Orang yang sudah Meninggal itu Harusnya Didoakan Didoakan oleh Orang yang masih hidup Ini malah Dijadikan kurir Penyampai doa Inna lillahi wa inna ilahi roji'un Kenapa Susah sekali Untuk mengikuti Al-Quran dan sunnah Al-Quran jelas Memerintahkan kita Kalau kita mau Berdoa Tawasul Tawasul dengan Asma'ul Husna Surat Al-Arof Ayat 180 Jelas mengatakan Walillahil Asma'ul Husna Fadu'uhu biha Milik Allah lah Nama-nama yang baik Maka berdoa lah Dengan nama-nama yang baik Tersebut Tawasul dengan Asma'ul Husna Atau tawasul dengan Amalan soleh kita Sesuai dengan sunnah Sebagaimana yang diriwayatkan Oleh Al-Imam Bukhari Bahwa ada tiga orang Yang terjebak Di dalam goa Ya kemudian Pintu goa tersebut Tertutup oleh batu yang besar Kemudian Tiga orang tersebut Meminta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala Membukakan Pintu goa tersebut Ya menggeser Batu tersebut Dengan mereka Menyebutkan Amalan-amalan soleh Yang telah mereka kerjakan Itu sesuai dengan sunnah Itu sesuai dengan sunnah Atau tawasul dengan Meminta Tolong Kepada orang soleh Yang masih hidup Untuk mendoakan kita Itu sesuai sunnah Sebagaimana yang dilakukan oleh Sahabat Nabi Muhammad S.A.W. Ketika Nabi Muhammad S.A.W. Sudah meninggal dunia Para sahabat Tidak datang Kekuburan Nabi Muhammad S.A.W. Untuk Meminta kepada Nabi Supaya Nabi Menyampaikan doa mereka Atau supaya Nabi Mendoakan mereka Tapi mereka Mendatangi Paman Nabi Muhammad S.A.W. Yang masih hidup Supaya Paman Nabi Muhammad S.A.W. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyampaikan Hajat mereka Ya Kepada orang yang masih hidup Jadi tawasul itu Boleh Tapi dengan cara yang benar Dan hati-hati Kau muslimin Tawasul dengan orang-orang Yang dianggap soleh Yang sudah meninggal Dunia Dengan cara mendatangi Kuburan-kuburan mereka Itu Jatuh kepada Kesirikan Kau muslimin Itu kesalahan besar Karena itu sudah Menjadikan Sesuatu yang bukan Wasilah Menjadi Wasilah Ya Mudah-mudahan Bermanfaat Barakallahu Fikm Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertanyaannya Minta dalil Tentang Tidak bolehnya Bertawasul Kepada orang yang Soleh Yang sudah meninggal Dalil utamanya Adalah Karena itulah Perbuatan Orang-orang Mushrik Zaman dahulu Mereka itu Beribadah Kepada Berhala Dengan niat Tawasul Kepada Orang soleh Patung yang Mereka Sembah Lata Uzza Manat Hubal Dan yang lain-lain Dahulunya Adalah Orang-orang Soleh Ketika mereka Masih hidup Lalu mati Orang-orang Pun bersedih Setiap Kali ingat Jasanya Mereka Termotivasi Untuk Beribadah Akhirnya Muncul Inisiatif Inisiatif Untuk Membuat Patung Lalu Akhirnya Disembah Dengan niat Menjadikan Orang soleh Yang sudah Meninggal Yang patungnya Disini Sebagai Wasilah Dalam Beribadah Kepada Allah Allah Berfirman Di dalam Al-Quran Di antarnya Dalam Quran Surah Yunus Ayat 18 Mereka Beribadah Kepada Selain Allah Yang Tidak Bisa Beri Madarat Ataupun Manfaat Maknanya Kepada Kuburan Orang-orang Soleh Lalu Mereka Berkata Orang-orang Soleh Ini Pemberi Syafat Bagi Kami Di Sisi Allah Subhanahu Wata'ala Juga Dalam Surah Az-Zumar Ayat 3 Dikatakan Ala Lillahi Dinul Khalis Walladzina Takhadu Mindunihi Awliya Ma Na'buduhum Illa Li Qarribuna Irallahi Zulfa Inna Allaha Yahkumu Bainahum Fima Hum Fihi Yaktalifun Ingatlah Milik Allah Agama Yang Murni Ini Dan Orang-orang Yang Menjadikan Wali Wali Selain Allah Wali Itu Disembah Setelah Kematian Orang-orang Solah Itu Setelah Matinya Kemudian Disembah Lalu Ditegur Kata Kata Mereka Ma Na'buduhum Illa Li Qarribuna Illallahi Zulfa Kami Tidak Beribadah Kepada Orang-orang Solah Yang Sudah Mati Ini Tapi Mereka Jadi Wasilah Untuk Mendekatkan Diri Kami Kepada Allah Sedekat Dekatnya Jadi Alasan Bahwa Orang-orang Solah Yang Sudah Mati Itu Hanya Sebagai Wasilah Itu Alasan Yang Juga Dipegang Oleh Orang-orang Musrik Zaman Dahulu Apakah Latak Dan Uza Itu Dulunya Orang Jahat Bukan Mereka Orang-orang Soleh Orang-orang Baik Orang-orang Ahli Ibadah Orang-orang Yang Dianggap Dekat Dengan Allah Kemudian Orang-orang Musrik Menjadikan Apa Latak Uza Tersebut Sebagai Wasilah Untuk Beribadah Dan Berdoa Kepada Allah Jadi Tasyabahat Sepuluh Buhum Kata Allah Hati Mereka Pemikiran Mereka Pemahaman Mereka Alasan Mereka Sama Walaupun Hidup Di Zaman Dan Tempat Yang Berbeda Ayat-ayat Tadi Menjadi Dalil Yang Jelas Dan Nyata Tentang Terlarangnya Hal Itu Karena Mereka Terkena Ancaman Seperti Ancaman Yang Allah Berikan Kepada Orang-orang Musyid Di Zaman Dahulu Ini Yang Pertama Kedua Coba Lihat Apakah Setelah Nabi Wafat Para Sahabat Bertawasul Tidak Kepada Nabi Setelah Wafatnya Sama Sekali Tidak Berdasarkan Hal Itulah Maka Tawasul Kepada Orang Yang Sudah Mati Sesoleh Apapun Orang Tersebut Maka Terlarang Karena Ini Pada Hakikatnya Adalah Beribadah Kepada Orang Yang Sudah Mati Tersebut Wallahu'alam Soap